Halo, kembali lagi di review jam tangan dari Elangaroji di depan saya ini sudah ada jam tangan dari Rebox ini adalah Rebox seri RVROG G4P BPO ada matem-matem sih serinya tapi untuk seri dasarnya itu RVROG ya tampilannya itu ada dua ya, unik banget jadi ada dua, yang satunya itu analog dan yang satunya itu dicita kayak gini dan tombolnya itu ada lima satu, dua, tiga, empat dan satu lagi untuk Chrome untuk mode-nya untuk mode-nya start, pause dan mana resetnya, ini resetnya yang atas, jadi start, pause dan reset terus ada apa lagi, stop buat, kemudian apa lagi sudah, jadi cuma ada stop buat aja ya berarti fungsinya nggak ada lainnya nggak ada lainnya aja cuma untuk stop buat aja alarm alarm tuh nih, stop buat terus jamnya ini ini, itu ada ini juga ada fiturnya lampu ini tapi lampunya cuma di bagian digitalnya aja kelihatan nggak warnanya hijau gitu, buat setting jamnya itu juga bisa dibikin beda antara-antara analog sama digitalnya ini kan tuh, jadi dia bisa dibikin beda gitu nih untuk displaynya sendiri, jam tangan ini ada jam, ada menit, ada detik juga dan disitu ada alarm, ada harinya juga kalau mau lihat tanggal kalian tinggal tekan ini aja ini, ada tanggal dan ini bulannya terus kemudian buat setting jamnya nah ini sedikit rada ribet sih kalau kalian nggak baca manual booknya rada sedikit beda biasanya kan lewat sini atau ini ya tapi kalau ini tuh lewat ini nah ini adalah kalau kalian mau setting alarmnya jadi alarmnya dulu yang di setting ya baru setelahnya kalian pergi ke ini adalah yang di setting jamnya untuk nextnya pakai ini ya ini ada di setting jamnya kita 12 berapa itu ya, 37 ya 38 boleh lah ya mau nambahin juga kalian tinggal tekan ini ya ini buat nambahin next lagi terus untuk amp-pmnya ya ini buat nambahin next lagi ini adalah bulannya next lagi ke tanggal setelahnya untuk harinya nah untuk harinya kalian tinggal pindah-pindah aja kayak nih gitu ya kalau sudah kalian tekan ini lagi tuh udah nih harinya udah benar tangannya udah benar tinggal kita setting untuk analognya aja tarik full setelahnya kita putar kayak gini 13 15 45 nih gitu ya bagus ada lampunya juga untuk ukuran diameter jam tangan ini berdiameter 4,4 cm dengan ketebalan jam di 1,6 cm terus ini biasanya gak bisa diputer ini dari plastik ya ini juga akrilik ini rubber di bagian belakangnya kalian bisa lihat nah ini ada tulisan Reeboknya terus ada tulisan apa ya stainless steel baterisnya 10 bar atau 100 meter ya artinya kalian bisa pakai jam tangan ini sampai menyelam tapi di permukaan aja ya gak disaralin banget buat sampai berenang yang dalam-dalam gitu jadi gak bisa sampai dalam-dalam tuh bagus cakep ada 4 varian warna itu varian warna biru ini ada orange ada merah juga dan ada yang brown yang merah ini tuh layarnya negatif ya biasanya kan positif kayak gini dan ini adalah negatif ini juga negatif ini yang positif ya gitu untuk garansi jam tangan ini di garansi 2 tahun jadi kalian gak perlu khawatir dan untuk boxnya kalian nanti akan nemu box kayak gini ya ini adalah boxnya ini boxnya dari kayak apa ya kaleng gitu terus ini adalah manual booknya terus ada kartu garansi juga ini kartu garansinya sama ada bantalanya juga gitu ini buat tempat boxnya dan boxnya ini multifungsi banget kalian bisa pakai boxnya ini buat naro apa ya sesuatu yang penting dari kalian kayak flash disk atau mungkin uang koin atau mungkin uang kalian bisa banget dan itu cakep banget kalau kalian punya 2 gitu bisa langsung ditumpuk kayak gini ya misalnya kalau gak pakai dipakai gitu ini bisa taruh di bawah kayak ini nih jadi rapi gitu ya cakep oke kalau untuk harganya jam tangan ini dibantul dengan harga 1.532.000 itu harga belum diskon jadi buat kalian yang ingin dapat diskon gimana caranya gampang banget tinggal WA aja di 08386565 8999 atau ke instagram at elang arojisolo market bus kita juga bisa ya di shopee tokopedia dan bukan apa sampai jumpa di review video selanjutnya jangan dipakai like video ini subscribe yang belum subscribe karena kita akan upload video setiap hari see you